Ini pukul maring dong Dengan ada kejadian ini dok Kita cari munduran ya Hati-hati Awas awas Cepet ga dok Mungkin begini Udah-udah Ayo Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Terima kasih Mereka media yang sudah hadirkan Menunjukkan Alhamdulillah saya dengan ibu dokter ini Istrinya dokter Richardi Baru sampai dari Kalimbang Kita langsung kesini Saya Pengen tahu tentang keadaan klien saya Karena tadi malam Klien saya jam 10 Menelpon Menggunakan handphone Dan Beliau Minta untuk saya dalam TV Dan beliau tidak mau di BAP Sebelum saya datang Jadi bagi saya Tidak ada masalah Karena ini adalah pelayanan kepada klien saya Maka saya datang Nanti saya akan berdiskusi di dalam Tentang jam berapa dimulai Dan apa besok kita lakukan di akhir lanjut Itu poin pengantre Yang kedua Saudara-saudara Saya ingin tegaskan Bahwa Posisi saya Razman Arif Nasution Murni sebagai lawyer profesional Yang sedang membela kliennya Jadi Jangan ada bahasa-bahasa yang mengatakan Saya teriak-teriak Jangan ada bahasa-bahasa yang mengatakan Saya melawan institusi Polri Itu bahasa yang menyesatkan Jejah digital saya Masih terang-menterang 2016 Saya adalah pembela pimpinan Polri Yang ditersangkalkan KPK Yang kedua Saya salah satu Jubir Pak Jokowi Ma'ruf 2019 Justru saya sebagai pendukung pemerintah Saya tidak minta jadi komisaris Saya tidak minta jadi staf khusus Ternaga ahli dan lain-lain Tapi saya bekerja cari makan sebagai seorang lawyer Maka Saya menjadi seorang pengkritik yang tajam Terhadap perlangsungnya pemerintahan Dan penerapan pemerintahan Itu poin yang kedua Jadi jangan disesat-sesatkan itu Yang ketiga Saya sudah Mendengar Menyaksikan Melihat Secara utuh Penjelasan dari Kabin Husmaris Polda Metro Sahabat saya Abang saya Bagus Sri Unus Yang sesungguhnya Beliau pun tahu tentang kasus ini Karena saya pernah curhat kepada beliau Tentang kasus ini Agar Bisa dicarikan solusi Supaya Persoalan ini Bisa diselesaikan dengan baik Saya sangat menyesalkan Sikap dari penyidik Yang tidak menjelaskan secara utuh Tentang apa yang mereka lakukan kepada klien saya Kalau tadi ada bahasa dari Bangui Sri Unus Yang mengatakan bahwa Ada dua tiga kali untuk dimintai Atau dijadikan Atau dipanggil Atau akan dilakukan satu perdamaian Dengan Kartika Putri Itu Sebelum saya sebagai kuasa hukum Setelah saya menjadi kuasa hukum Saya sudah bertemu Dengan kasus ditnya Yaitu Saudara Dhani pada waktu itu Yang sudah pindah Saya bertemu dengan Saudara Khairuddin Yang juga Tani Karena Saudara Charles pada waktu itu sedang sakit Saya sudah membangun komunikasi Dengan pihak-pihak terkait Sebagai orang yang mendukung institusi sekolri Saya sudah lakukan pendekatan-pendekatan yang Sifatnya Wajar Pantas Dan tidak melanggar hukum Saya bahkan sudah mengajukan surat Agar handphone klien saya Yang bukan tersangka Ingat ya Yang bukan tersangka Yang diserahkan dengan niat baik Diserahkan dengan sukarela Untuk diserahkan Itu pun tidak dijawab Lebih dari satu bulan Saya datang ke Koda Sumatera Selatan Untuk melihat perkembangan laporan klien saya Dokter Richard Lee dan David Lee Terhadap Kartika Putri Disana mulai berjalan dan Alhamdulillah Akan dilakukan gelar Prinsip saya adalah Bagaimana Kartika Putri Dengan Richard Lee bisa berdamai Itu sudah saya lakukan Saya datang ke Kasubitnya Saya jelaskan tadi Saya ketemu dengan Khalid Saya bahkan sudah mengirim surat Saya minta di mediasi untuk perdamaian Tapi tidak satu pun penyidik menghubungi saya Tentang perkembangan keinginan itu Bahkan mereka mengatakan Bang Rasman kalau bisa abang lah Dia akan meminta perdamaian Itu pun saya lakukan Saya bicara Saya WA Kartika Putri Tapi Kartika sebenarnya tidak mau Pertanyaan saya Apa sih yang mendasar dalam persoalan ini Ini hanya persoalan Kartika Putri Dengan persoalan seorang Richard Lee Sampai heboh sebegini gaduh Dijemput klien saya ke Palembang Dibawa jalan darat Dan saya dibohongi Kenapa dibohongi Jam tujuh kemarin pagi Saya masih di hotel Ciputra Semarang Saya sudah terjadwal akan ke Palembang Menangani kasus lain sekaligus Dengan dokter Richard Lee Akan saya tanyakan perkembangan Di Polda Sumsel Alhamdulillah Tadi pagi saya diterima Di sana insya Allah akan bergulir Kasus itu secara fair Saya lihat siapa yang akan mengintervensi Apa yang saya mau katakan Bahwa ketika saya dihubungi Jam tujuh pagi Saya berbicara dengan saudara Charles Kanit Beliau mengatakan kepada saya Bang kita mau periksa handphone Richard Lee Tolong bang kasih pengertian kepada dokter Richard Lee Kooperati Saya telepon Demi Allah Wallahi wabillahi 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 Saya muslim Didengar Ya benar ya Saya telepon Ini ada Hans Saksi Ada juga tim saya Beliau bilang hanya periksa Saya tanya Untuk apa Bang ada kaitannya dengan Instagram Saya telepon dokter Richard Lee Dokter kasih saja Di periksa Disaksikan bersama-sama Saya tanya Ini handphone mau diapain Enggak bang kita mau periksa Handphone mau dibawa enggak Enggak Terus Dokter Richard Lee mau diapain Enggak ada apa-apa bang Dari nggak dibawa Enggak Karena dia saya bilang Loh ini masih belum tersangka loh Dia masih saksinya Iya bang Nah Lalu kemudian Menjelang jam 9 Saya udah mau jalan ke bandara Terus Meninggi persoalan Bahkan mulai ada pertengkaran Saya diterpon lagi Saya diterpon lagi sama dokter Richard Mbak Ini gimana Kok saya sekarang katanya mau ditahan Loh Ada apa ini Saya mau ditanya Mana Carles Kok Anda bohong sama saya Kok bang Saya perintah pimpinan Ingat Perintah pimpinan Setahu saya dikuhak Diatur penyidik Diatur penyidik Itu sifatnya independen Bukan perintah pimpinan Dasar seseorang ditangkap Ditahan Dijemput Ada dasarnya Sekarang Kok tiba-tiba kalian saya dibawa Tidak didampingi siapapun Tidak ditandangi surat Untuk penahanan Penangkapan Dipaksa sedemikian rupa Padahal saya datang Sudah bilang jam 4 Tunggu saya Pun mereka paksakan berangkat jalan darat Saya sampai mereka tidak ada Toh sekarang gak ada apa-apa disini Apa yang berbahaya dari seorang dokter Richard Dia orang biasa Dia hanya seorang Pemilik Klinik kecantikan Kok sampai sebegini gadohnya Ada apa ini Apakah ada orang kuat di belakang Kartika Putri Apakah saya tidak patut menduga Kecurigaan-kecurigaan ini Ada apa ini Dan sekarang Ini dikembangkan lagi Seolah-olah katanya ada Ilegal akses Ilegal akses yang mana Klien saya itu belum tersangka Tidak saya terima surat putih Langsung ini diserahkan kepada istrinya Tersangka Surat perintah penahanan Penangkapan Tidak pernah diperiksa Pelapornya Asep Sanusi Tanggal 5 Laporan polisi disini Tanggal 9 Penjelasan dari Pak Isrinus Tanggal 5 Disini tanggal 9 Mana yang benar ini Tanggal 9 tadi kan penjelasan dia ya Tanggal 9 Tanggal 9 Disini tanggal 9 Yang melapor orang lain Klien saya Dia Belum diperiksa Alangkah eloknya dipanggil dia BAP dia Saya akan dantingi dan klien saya mau Ini masalah Masalah Marketing Dia pebisnis Hancur reputasinya Dengan Belasan Cabang yang ada di Indonesia Beginikah cara Presisi Pak Kapori Saya yang cinta Polri Beginikah cara Menerapkan visi misi penegakan hukum Pak Jokowi Saya bertanggung jawab moral Karena itu Dengan sangat-sangat Sedih dan prihatin Saya melihat bahwa Sudah penangkapan ini sangat tidak etis Cara kanitnya tidak etis Karena itu saya minta Supaya dirkrimsus Sudara Aulian Salubis Dan kasub diserta kanit Dicopot Karena tidak pantas Menjadi penegak hukum Dalam hal Terkait dengan kasus Richard Dan saya Tidak akan berhenti Pada persoalan ini Kenapa? Karena klien saya melakukan Constitutional Complain Saya lawyer profesional Saya cinta negara ini Dan karena itu Besok Kami akan laporan Ke Kadif Propam Kami akan jalan ke Paminal Kami akan jalan ke Irwas Kami akan datang ke Wasidik Dan kami akan Sampaikan persoalan ini Ke DPR RI Dan bila perlu Sampai ke Presiden Karena Kalau raceh-receh Temeh begini Bisa dilakukan Tindakan semena-mena Terhadap klien saya Bisa jadi Besok Terjadi kepada orang lain Jadi itu pengantar dari saya Saya tidak ada urusan Sekali lagi Saya tidak ada urusan Dengan urusan orang-orang Yang tidak mendegakkan hukum Saya memang bukan malaikat Tapi jangan Perlakukan klien saya Saya bukan melawan negara Saya pendukung pemerintah Tapi saya konstruktif Memberikan masukan Saya cinta Hori Dan cinta negara Jadi saya akan datang malam ini Saya akan ketemu Saya akan lihat klien saya Bagaimana mereka perlakukan Karena katanya sudah ada ilegal akses Itu saja Cukup ya Terima kasih Terima kasih